Kecelakaan di Kabupaten Tanjung Cabung Timur kembali terjadi. Kali ini kecelakaan melibatkan antara mobil truk cold diesel dan pesepeda motor. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor tewas di tempat. Kecelakaan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Timur, tepatnya di Parit Culum 1, Kecamatan Sabak Barat, yang mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Diketahui pengendara motor sempat terseret sejauh 30 meter. Dari hasil olah TKP saat lantas Polres Tanjung Cabung Timur, pengendara motor dan mobil truk cold diesel ini melaju dari arah yang sama. Namun naas saat pengendara motor yang hendak menyeberang, dari arah belakang ditabrak oleh mobil truk cold diesel yang melaju kencang dari arah yang sama. Banit Gakum Polres Tanjung Cabung Timur, Beritka Satria Wijaya Kusuma menjelaskan, kronologis kejadian di KP, dikatakannya pengendara berasal dari arah yang sama, yakni lintas Jambi Sabak. Namun kecepatan mobil cold diesel yang pada saat itu sedang melaju kencang, di saat korban yang ingin berpelok, membuat kecelakaan tidak dapat terhindarkan lagi. Korban sepeda motor tersebut juga sempat terseret sejauh 30 meter, yang mengakibatkan Rosmiyati meninggal dunia, dan M. Amin, suami dari korban, mengalami kritis. Di Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 terjadi lakal antas, satu unit SPM Honda Beat, Nopo sedang kita berhubungi, kemudian melawan insubisi PS cold diesel warna kuning. Untuk kejadian di TKP-nya di Pari Curung 1, RT 10, Kelurahan Morasawa Barat, Jalan Lintas Jambi Sabak. Untuk kronologis, kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Jambi, menuju Sabak. Dan tiba-tiba di TKP, di lokasi satu unit SPM ini, hendak berpelok ke arah rumah warga. Posisi sudah melewati pindah lajur, sudah pindah lajur ke jalur perlawanan. Dan tiba-tiba dari arah belakang, Mitsubishi PS cold diesel ini langsung menghantam motor tersebut, dan mengheret, terus heret sepanjang sekitar lebih kurang 30 meter, sampai ke pinggir jalan di ini, yang di Tidatan Reso. Untuk kondisi korban yang satu, meninggal dunia, meninggal tempat, penumpang dari motor. Yang satu lagi, pengendaranya sedang lagi di rumah sakit. Untuk sopir cold diesel berinisial KY warga Mwarujambi, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tanjung Cabung Timur, beserta barang bukti kendaraan yang ia gunakan.